selamat menikmati penasaran kan sama alur ceritanya yuk tonton aja videonya film ini dimulai ketika salah satu pembalap terkenal di Thailand bernama God sedang melakukan lomba balap mobil di sebuah sirkuit ternama di Thailand karena God memiliki kemampuan mengemudi di atas rata-rata tentu saja ia memenangkan sebuah perlombaan itu ia sangat senang ketika dia memenangkan sebuah pertandingan itu apalagi ia berkata bahwa orang tuanya sangat bangga ketika dia memenangkan perlombaan itu tapi ketika para wartawan menanyakan keberadaan orang tuanya God menjawab bahwa orang tuanya sekarang sudah menonton pertandingannya dari surga sebenarnya orang tua God masih hidup dan mendengar percakapannya dengan para wartawan tentu saja ayah God yang mendengar hal itu sangat sakit hati ia pun pergi meninggalkan tempat itu untuk menunggu God menemuinya setelah wawancara itu tentu saja God menemui ayahnya ia pun membawakan ayahnya sebuah minuman untuk dirayakan berdua walaupun anaknya telah memenangkan gelar ayahnya yang bernama Prem sangat khawatir dengan pekerjaan God sebagai pembalap mobil ibu God menyuruh Prem untuk menjaga anaknya dan God pun disuruh berhenti balapan lagi karena itu berbahaya tapi ketika ayahnya membahas ibunya ia pun marah dan berkata bahwa ibunya meninggal gara-gara ulah ayahnya ibu God meninggal ketika dirinya masih kecil ia meninggal ketika ayahnya sedang berada di penjara mendengar perkataan dari anaknya Prem pun pergi meninggalkan tempat itu dengan kaki yang pincang melihat ayahnya pergi God mengejarnya dengan menggunakan mobil saat itu ia mengajak ayahnya masuk ke dalam mobil untuk memberitahunya kalau balap mobil itu aman di dalam mobil God memacu mobilnya dengan kecepatan yang sangat tinggi sementara itu ayahnya duduk di sebelahnya dengan menggunakan helm sewaktu God memasuki daerah yang sempit di sebuah gedung ia pun tertabrak sebuah kereta dan mengalami koma saat ia mengalami koma ia pun bisa melihat hal-hal yang pernah dia lalui selama hidupnya mulai dari bertemu pacarnya dirinya di penjara sampai akhirnya yang membuang piala pertamanya saat ia memenangkan sebuah perlombaan mobil ternyata setelah itu dia dibawa ke sebuah tempat di Thailand di tahun 1998 tepat sebelum dia lahir disana ia bertemu dengan guru SD nya tapi karena guru itu masih muda dan seharusnya mereka bertemu di tahun 2010 ia pun meninggalkan God dan orang-orang di di sekitarnya menganggap God orang gila tak disangka ketika sedang mencari informasi di tempat tersebut ia melihat seorang wanita yang sedang dijabret Ia pun berlari dengan cepat untuk menangkap orang itu awalnya God sempat ingin kabur karena penjabret itu menggunakan pisau tapi karena dirinya sadar sebenarnya sudah mati ia pun mulai mengajar penjabret itu sampai ada orang yang membantunya orang itu berpakaian layaknya sebuah ninja ia menggunakan sebuah masker dan membawa dua samurai di belakang badannya karena jumlah mereka lebih banyak akhirnya penjabret itu bisa tertangkap setelah menangkap penjabret orang itu membuka penutup wajahnya tak disangka orang itu adalah ayah God sewaktu muda yang dipanggil ayah pun kaget dan pergi meninggalkan God ketika polisi datang ke tempat itu di kantor polisi KTP yang dimiliki God tidak sesuai dengan KTP di zaman itu ia pun dituduh melakukan penganiayaan dan melakukan kesaksian palsu karena dia tidak mengenal siapa-siapa dan diminta untuk memastikan identitasnya God pun pergi ke rumah ayahnya dan melihat ayahnya sedang bermain dengan tiga orang temannya teman-teman Prem pada kabur ketika polisi datang ke tempat itu tapi karena God ditangkap dan ingin meminta bantuan pada Prem muda mereka pun bersekongkol dengan menggunakan kontak mata gue nih ya di sayang oh iya inong say oh Prem mengaku kepada polisi bahwa dirinya adalah saudara tiri tapi karena kesalahpahaman Prem dan God posilai tumpai lebih lupa pohon ia pun mulai saling berkelahi di depan polisi sampai pada akhirnya polisi tersebut meninggalkan mereka berdua setelah itu God dan Prem dengan keadaan muka yang babak belur saling mengobati luka di wajah mereka terlihat Prem memperhatikan wajah God dan mengobati luka yang ada di pipinya melihat hal itu God jadi sedikit sadar bahwa ayahnya adalah seorang yang peduli God berfikir jika ayahnya masih muda tidak berarti ibunya pasti masih muda ia pun senyum kepada ayahnya dan mengatakan awalnya God dituduh bahwa dirinya akan merebut pacarnya tapi setelah itu ia malah diajak bergabung menjadi anggota geng milik Prem dengan nama Hot Road dan berkata kepada Prem apa arti nama tersebut karena ia merasa tidak asing dengan nama tersebut untuk bergabung dengan geng milik Prem God disuruh untuk ujian terlebih dahulu setelah itu ia diajak untuk melihat aktivitas sebuah gangster yang telah lama diintai oleh pacar Prem yang tak lain adalah ibunya God tapi ketika ia sedang mengawasi dari balik atap salah satu orang yang menggunakan sebuah pistol menembak ke arah mereka ternyata Prem dan God sedang berada dibawah sasaran tembak yang digunakan gangster untuk latihan saat God dan Prem saling mengobrol God diajak untuk makan bersama di rumah Prem melihat hal itu ia pun sangat senang karena untuk pertama kalinya ia bertemu ibunya sewaktu muda di rumah pacar Prem God terlihat sangat bersemangat ia mengatakan bahwa dirinya menunggu makan malam karena Prem mulai curiga terhadapnya untuk pertama kalinya akhirnya God bertemu ibunya sewaktu muda ia sangat terpesona dengan kecantikan ibunya sewaktu muda tapi ketika ayahnya memperkenalkan gadis itu dengan nama Beu God pun mulai sedikit curiga dan menanyakan nama asli dan nama keluarga gadis itu untuk meramal nasib berdasarkan namanya melihat kecantikan B God pun sedikit tertarik padanya di waktu B sedang mencuci piring God datang dan menggodanya bahkan ia berani mengajaknya ke bioskop tanpa memberitahu Prem saat Prem datang mereka pun berpamitan dan berkata sampai jumpa di pertemuan selanjutnya kecantikan kecantikan ketika God mengajak B untuk berkencan B malah mengajak Prem untuk menemaninya God yang membawa bunga di mulutnya terpaksa memberikan bunga itu kepada Prem dan ketiganya pun pergi ke bioskop bersama-sama di dalam bioskop God masih penasaran dengan ibunya ia mengatakan kepada Prem apakah dia mengenal nari dengan polosnya Prem berkata bahwa dirinya mengenalnya sambil bernyanyi God pun dengan sebel berkata kepada Prem orang yang dimaksud bukan sunari di dalam bioskop ada teman Prem bernama Bo ia menggoda seorang gadis cantik yang ia bawa bernama Orn tapi karena Bo terlalu agresif membuat On menjadi tidak nyaman dan pergi meninggalkan Bo bersama Prem God dan B tapi setelah On pergi Prem mengeluarkan cincin dari sakunya dan mulai melamar B saat itu juga nampak B bersedia menerima lamaran Prem tapi karena melihat hal tersebut malah membuat God menjadi kesal setelah itu God diajak Prem untuk mengumpulkan uang keamanan di tempat yang mereka kuasai sewaktu ia sedang makan di restoran ia pun meminta sebuah uang keamanan di tempat tersebut Hong Kong tapi tak disangka pemilik warung itu tampak tidak mengenali mereka bahkan disuruh membayar karena sudah memesan makanan setelah itu mereka pergi ke sebuah tempat karaoke dimana Bi bekerja mereka bertiga pun mulai mengobrol bersama sampai membuat salam geng mereka sendiri dengan mengepalkan sebuah tangan seperti goyangan Tik Tok tak disangka saat mereka mengobrol bersama datanglah anggota geng lain untuk merebut daerah kekuasaan Prem yang berupa bar ia pun menodongkan pistol ke arah mereka bertiga dan berkata bahwa anggota Prem ada yang ditangkap sambil melemparkan sebuah kacamata milik Bai di lain scene nampak Bai sedang menunggu bantuan dari Prem dan teman-temannya tapi karena Prem masih belum sadar ia malah saling bercanda bersama Bo dan God di markas mereka disana God mendengar ide-ide konyol dari Prem dan ia saudar karena ide itulah sewaktu dia kecil ia hidup dengan miskin bersama ayahnya saat Prem membawa masuk barang-barangnya God diculik oleh sekelompok geng yang ia temui di tempat kerja B ternyata orang tersebut adalah suruhan Neung karena kesal God pun menghajar mereka semua dan menceritakan kejadian tersebut kepada Prem Mendengar hal itu Prem pun sangat marah dan berniat untuk menolong temannya dengan kemampuannya sebagai pembalap dengan sekejap mereka sampai ke tempat tujuan dan menghajar mereka semua walaupun babak belur setidaknya Prem dan God telah berhasil menyelamatkan Bai sesampainya di markas B datang untuk mengobati luka Prem dan God karena God bertemu Prem ia pun bertingkah manja terhadapnya mengetahui ada yang aneh dengan kelakuan God Prem pun mencoba mengingatkan God tapi pertarungan saat menyelamatkan Bai tidak seperti yang mereka ceritakan ternyata saat ia menyelamatkan Bai mereka selamat karena sebuah keberuntungan belaka setelah kejadian itu mereka berempat merayakannya dengan makan-makan di atas atap markas mereka disana mereka berempat menceritakan keinginan masing-masing keinginan Bu untuk membantu Prem untuk menjadikan geng terbaik baik yang ingin menjadi sutradara sampai pada akhirnya God mengatakan anehnya saat God mengatakan bahwa dirinya ingin menjadi pembalap Prem mendukung penuh keinginan dari God hal itu berbeda 180 derajat ketika ayahnya sewaktu tua tidak mendukungnya untuk menjadi seorang pembalap bahkan Prem pun berkata kepada God akan mengajar ayahnya jika tidak merubah sikapnya setelah merayakan semua itu God diundang oleh B untuk memperbaiki TV yang ada di rumahnya tapi disana God merasa ada yang aneh karena B berdandan sangat cantik dan menggunakan pakaian seksi saat God sedang membetulkan TV B terlihat menggoda God ia membuka kancing bajunya dan menyuruhnya untuk memijat B tapi saat mereka melanjutkan obrolannya tak disangka B mengatakan nama sesungguhnya sadar karena itu adalah ibunya God menolak untuk membuka baju lalu tiba-tiba Prem keluar dari sebuah lemari tempat ia sembunyi ternyata B bertugas untuk menguji kesetiaan God dan God pun dipercaya Prem untuk mengambil alih demi gengnya ketika dirinya pergi dengan lantang ia pun berkata bahwa ia tidak mempercayai pecundang dengan nama Bo yang merupakan anggotanya sendiri tak disangka Bo yang sedang bersembunyi di dalam lemari keluar dan marah kepada Prem ia marah karena dikatai sebagai pecundang walaupun sebenarnya dirinya siap berkorban demi gengnya karena marah ia pun meninggalkan God Prem dan B dengan sedikit tangisan B juga marah kepada Prem karena perkataannya kepada Bo seolah ia hanya memanfaatkan Bo sebagai anggota gengnya tapi karena God mengetahui bahwa B adalah ibunya ia membela Prem dan menyuruh mereka untuk segera berbaikan ia pun malah diseret Prem untuk pergi mencari Bo di perjalanan ia sama sekali tidak mengetahui kemana Bo melarikan diri sampai pada akhirnya Prem dan God mengobrol bersama di atap gedung di sana God bertanya kepada Prem bagaimana cara ia merawat anaknya seandainya anak itu ditinggal ibunya bunuh diri sedangkan saat Prem harus berada di penjara mendengarkan semua pernyataan dari Prem mengingatkan God saat dirinya masih muda saat masih muda ia sering dihukum ayahnya setelah membuat masalah ternyata selama ini ayah God sangat peduli padanya Prem tidak mau bahwa hidup God berakhir seperti ayahnya mendengar hal itu God kemudian memeluk Prem dan mencoba memperbaiki hubungan Prem dengan B ia menyuruh Prem untuk menunggu di tempat itu sedangkan dirinya akan mencari B dengan sepenuh hati seharian lelah mencari B ia pun hampir saja menyerah sampai pada akhirnya ia berhasil bertemu dengan B dan mencoba memperbaiki hubungan ibu dan ayahnya sewaktu muda God mengatakan kepada B bahwa sewaktu ia kecil ibunya sudah meninggal karena bunuh diri ibunya bunuh diri karena depresi ayahnya di penjara enam tahun ketika ia mengandung mendengar cerita God B pun berkata padanya bahwa jika ibunya bertemu denganmu sekarang dia pasti akan sangat bangga padamu setelah itu God pun pergi meninggalkan B dan berkata sangat senang karena bisa bertemu dengannya sambil berlari mencari Prem ia pun mengingat apa yang dikatakan B dan hal itulah membuat dirinya sangat senang karena hal itulah kalimat yang ingin dia dengar dari seorang ibu setelah dirinya tumbuh dewasa God sedikit kaget karena melihat Prem masih berada di tempat mereka berpisah di sana God meminta kepada Prem untuk mengabulkan keinginannya keinginan pertama melarang Prem untuk berkelahi selama enam bulan ke depan God meminta Prem untuk segera menikah dan dirinya lah yang akan merencanakan pernikahan tersebut dan permintaan God yang terakhir adalah jangan memukuli dan menendang anaknya mendengar permintaan terakhir God Prem berkata bahwa dirinya tidak akan melakukan hal tersebut jika dia anak yang baik setelah obrolan itu terlihat rumah Prem terbakar saat seisi rumah terbakar Prem berusaha menyelamatkan barang yang tersisa yaitu foto ayahnya melihat ia menyelamatkan foto ayahnya God berkata ia salah dalam menilai Prem tapi tak disangka dibalik foto itu ada tabungan milik Prem yang digunakan untuk menikah Bu pun datang karena khawatir ketika mereka sedang ngobrol bertiga tak disangka Prem dan God diculik oleh geng yang menginginkan bar milik B karena Prem menolak untuk bekerja dengannya ia pun disiksa sampai pada akhirnya dikembalikan ke rumah B dengan keadaan babak belur saat itu juga God dan Prem dirawat oleh B di rumahnya B sangat marah karena mereka berdua selalu berkelahi apalagi mereka akan balas terjendam pada geng tersebut B pun mengaku kepada Prem bahwa dirinya hamil karena itulah God merasa ada yang aneh di jantungnya dan sangat bahagia melihat ayah dan ibunya berpelukan saking bahagianya secara sepuntan ia pun ikut memeluk Prem dan B Hai Hai kebahagiaan mereka hilang ketika Bu datang membawa surat perpisahan yang ditinggalkan Bae awalnya mereka kesulitan membaca surat milik Bae disini inti dari surat tersebut adalah ia ingin melanjutkan hidup dan keluar dari geng Hot Road dan pergi untuk menggapai cita-citanya ternyata tulisan Bae tidak terbaca karena sewaktu Bae menempelkan surat itu di jendela turunlah hujan dan membuat tulisan itu memudar acara pernikahan Prem dan B pun dimulai setelah melakukan foto dengan istrinya terlihat Prem mencari Bu yang hilang setelah upacara pernikahan saat God sedang berpesta atas pernikahan orang tuanya datanglah polisi dan mengacaukan pestanya ternyata polisi memberitahu bahwa Bu telah meninggal ia meninggal karena kalah dalam membalas jendam Prem dan God Hai Prem sangat sedih dengan kepergian bu sampai pada akhirnya mereka pun datang ke tempat geng tersebut dan mulai mengajar satu persatu anggota mereka sampai habis di saat terakhir God sangat sedih karena disini Prem terlihat seperti sudah meninggal tapi ketika God memanggil dengan sebutan ayah sambil memeluknya dengan kencang Prem pun kembali bangun dan berkata untuk tidak mencengkram tubuhnya karena sakit God pun sangat bahagia atas kemenangan mereka diselah obrolan God dan Prem Prem berkata kepada God jika anaknya lahir ia akan menamakan dengan sebutan God B pun datang untuk menemui mereka berdua dengan sedikit terengah-engah Prem meminta God untuk menjaga B jika terjadi sesuatu terhadap dirinya ia bahkan menyuruh menjual sebuah kotak yang selama ini Prem simpan yaitu sekumpulan mainan anak-anak beserta foto mereka saat nikah hari kelahiran anak B semakin dekat disini Prem tidak terlihat batang hidungnya kemungkinan besar ia dipenjara karena mengajar sekelompok geng tersebut untuk balas dendam oleh sebab itu God yang merupakan kaki tangan Prem bertugas untuk mengantar B periksa di rumah sakit tapi ketika bayi yang ada di kandungan B terus menendang membuat jantung God berdetak semakin cepat hingga pada akhirnya waktupun kembali setelah ia mengalami kecelakaan mobil bersama ayahnya saat terbangun ia pun melihat ayahnya untuk pertama kali setelah kejadian itu mereka pun berpelukan dan kali ini mereka kedatangan seorang tamu yaitu ibu God yang ternyata masih hidup kejadian yang God alami ternyata merubah masa depan dan atas kejadian yang God alami ia pun terlihat sangat bahagia dan film pun teman-teman teman-teman selamat menikmati